Hai baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat malam ya Selamat malam Pak Tato Selamat malam sahabat ibunya dimanapun berada sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena masih diberi kesempatan baik kembali membacakan kuisi belum cintanya Buya dan malam hari ini seperti yang dikatakan Pak Tato kuisi yang akan saya bacakan berjudul Hanya Main-Main Buya saya mohon izin ya enggak hanya main-main Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa hakikat kehidupan ini hanyalah main-main bahkan kitab-kitab suci juga mengatakan demikian tetapi cintaku kepadamu wahai kekasihku tidak main-main mengapa semua orang mencintai kehidupan wahai kekasihku sebabnya karena kehidupan itu merupakan kebohongan yang menyenangkan sedangkan kematian mengapa semua orang tidak menyukainya wahai kekasihku sebabnya karena kematian adalah kenyataan yang sangat menyakitkan dan tidak dapat dihindarkan tetapi di dalam cinta tidak boleh menyimpan sedikitpun kedustaan ketika aku mencintaimu adalah pilihanku tidak ada paksaan dari siapapun tetapi ketika aku menghormatimu adalah suatu keharusan bukan pilihan setinggi apapun tingkat ilmu pengetahuanku dan sebesar apapun kekaguman orang yang ada di sekitarku atas segala keberhasilanku wahai kekasihku nanti pada akhirnya sangat tergantung kepada amal perbuatanku sendiri dan kerendahan hatiku apakah aku akan selalu mampu memberikan pertolongan kepada setiap orang yang meminta bantuan kepadaku demikian pula dirimu secantik apapun parasmu wahai kekasihku nanti sangat ditentukan oleh sejauh mana engkau dapat merawat kemesraan yang telah kulukis pada dinding hatimu demikian pula kebahagiaanmu tidak dapat diciptakan hanya dengan segenggam cinta saja melainkan akan sangat tergantung kepada sejauh mana orang yang engkau cintai dapat memberikan perhatian yang benar-benar dan memahami dirimu dalam segala hal aku selamanya akan tetap mencintaimu wahai kekasihku sekalipun aku harus menunggu sampai kapanpun akan tetapi ketika suratan takdirku berbeda maka engkau akan kutetapkan sebagai pilihan terakhir dan bersifat final belum tentu semua orang menyetujui percintaanku bersamamu belum tentu semua orang menyukai dirimu coba saja dengarkan berbagai komentar yang bermacam-macam yang dikumandangkan oleh orang-orang yang memusuhi dirimu pasti ada saja kebenaran yang terkandung di dalamnya menurut sudut pandang mereka yang selama ini selalu aku sembunyikan karena aku sangat mencintaimu kalau sudah seperti itu biar saja engkau tampil apa adanya tidak perlu menggunakan make-up untuk merubah penampilanmu karena bagaimanapun bagi orang yang tidak mengenalmu engkau dianggap biasa saja tetapi bagi orang yang membenci dirimu engkau dianggap orang yang sangat sombong lalu menurut orang yang sudah kenal dekat engkau dinilai sebagai gadis yang baik hati tetapi menurut pandanganku engkau adalah gadis yang hebat dan cantik jelita menurut diriku yang sedang kasmaran terhadapmu akhirnya tergantung hati orang yang melihat dirimu wahai kekasihku tidak tergantung kepada make-up dan perhiasan-perhiasan yang engkau sandang selanjutnya berhati-hati saja engkau akan memikul segala akibatnya ketika engkau menghina orang yang mulia dan memuliakan orang yang hina kemudian bersiaplah menanggung kekecewaan ketika engkau memberikan perhatian kepada orang yang dungu walau demikian tetap saja wahai kekasihku engkau tidak boleh punya keinginan yang berlebihan melewati batas kewajaran untuk mengetahui rahasia yang tersembunyi pada orang lain lebih baik engkau cukupkan saja dengan apa yang selalu mereka tampilkan di hadapanmu segala hal yang bersyukur rahasia biar saja hanya Tuhanmu yang mengerti yang penting engkau lakukan apa saja yang dapat membahagiakan dirimu hari-hari yang telah engkau lalui wahai kekasihku tidak akan kembali lagi aku sudah lama telah membiasakan diri ketika aku bahagia ku bagi bersama dengan teman-teman tetapi ketika aku sedang bersedih hati ku teguh sendirian satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan sakit hatiku adalah dengan sikap hati yang selalu senang menerima segala keputusan Tuhan nanti siapapun yang telah mampu membangun kesabaran hati secara profesional maka orang itu akan tetap profesional untuk menangani segala persoalan akan mampu membalik rasa benci menjadi cinta akan mampu tertawa ketika hatinya sedang meradang kesakitan rahasia orang itu tersembunyi di dalam hati sehingga ketika engkau tidak mengerti yang penting hormatilah saja sesuai dengan kemampuanmu nanti pada akhirnya tidak akan ada orang yang selalu setia terhadap dirimu yang mungkin adalah kesetiaan orang terhadap dirimu ketika sedang membutuhkan manakala kebutuhannya berubah maka kesetiaan pun akan berubah pula boleh jadi kita ini tidak semakin dewasa tetapi sebatas hanya menyembunyikan kekanakan kita bisa saja kita tidak mampu melupakan kenangan-kenangan lama tetapi yang kita lakukan adalah membuat gudang-gudang memori guna menyimpan kenangan-kenangan itu untuk sementara aku berharap engkau dapat bertahan dengan kesabaran hati dapat menghadapi segala rintangan dan kesulitan dengan semangat yang kuat aku yakin engkau akan berhasil lautan tanpa ombak dan gelombang lautan tanpa ombak dan gelombang yang besar tidak akan menghasilkan pelaut yang hebat langit tanpa topan dan badai tidak akan menciptakan pilot yang handal manusia tanpa hambatan dan rintangan tidak akan menghasilkan orang-orang besar apabila engkau berhasil syukurilah dan apabila engkau gagal bersabarlah kemudian jangan selalu mengintai apapun yang dimiliki orang lain nanti engkau menjadi pendengki dan selalu irihati timang sajalah yang engkau miliki nanti engkau menjadi orang yang bersyukur kehidupan di dunia ini wahai kekasihku ibaratnya seperti suatu lembaga pendidikan orang-orang yang ada di sekitar kita mengajukan berbagai pertanyaan selanjutnya engkau tidak usah pusing biarkan saja nanti juga waktu itu sendiri yang akan memberikan jawaban yang pasti dan benar nanti pada akhirnya kehidupan ini akan menjadi sangat indah sekali manakala kita mempunyai orang tersanjung yang selalu kita kenang punya sahabat akrab yang selalu dapat kebersamaan dan seorang kekasih setia yang tidak pernah berubah setiap aku berkunjung ke rumahmu semua tetangga di sekitar rumahmu mengintai dari celah-celah pintu dan jendela kakak perempuanmu menolak keras engkau kawin dulu ibumu masih belum setuju bapakmu bingung untuk menentukan persetujuan semakin banyak rintangan cintaku kepadamu semakin menggigit engkau mengajukan usulan bawalah aku yang jauh dari sini kita kawin lari saja aku menolak usulan seperti itu karena tujuan yang baik ketika dilakukan dengan cara yang tidak baik selalu hasilnya tidak baik ide gila muncul juga dalam pikiranmu bagaimana bila aku mengaku sudah hamil supaya ibuku setuju ide gila itu kau tolak mentah-mentah saking kesalnya engkau membanting gelas sampai pecah berkeping-keping pecahan-pecahan gelas itu melukai hatiku sampai berdarah-darah setelah pertengkaranmu yang sangat keras bersama kakak perempuanmu karena engkau akan memaksa menikah duluan di pagi harinya kakakmu menghilang entah kemana alamatnya tidak jelas ketika kakak perempuanmu menghilang engkau dipersalahkan semua orang lalu engkau pergi sampai larut malam tidak pulang di pagi harinya bapakmu datang memuntahkan segala kemarahannya sambil mengumpat gara-gara kamu aku kehilangan dua anak perempuan Indra Mayu 26 November 2020 terima kasih selamat menikmati